Intro Usai melakukan serangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah Pada minggu 26 Februari 2023, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iriana Jokowi melanjutkan perjalanan ke Provinsi Sumatera Utara untuk menyaksikan pertandingan balap F1 World Championship tahun 2023 yang dikelar di Pelabuhan Melihara Jana Pitupulu Balike, Kabupaten Toba Masuk saya ada pembalap favorit gak dari Toba? Apanya? Ada pembalap favorit gak dari Toba? Tadi ada yang Jawa Berarti Stomoy yang tadi saya sampaikan ternyata dia juga seorang penyanyi, musisi penyanyi yang baik di negaranya Seri di Tidana Utobai tersebut merupakan seri pertama kompetisi perahu palap kursi tunggal musim 2023 Dalam balapan tersebut, Bartek Marzalek dari tim Stomoy Racing F1 H20 yang mengawali lomba dari posisi terdepan Paul Position berhasil meraih juara pertama Dia berhasil mengalahkan Semi Selio dari tim Sarca yang harus puas finish di posisi kedua Sementara itu Eric Stark dari tim Victory meraih posisi ketiga Adapun juara bertahan Sauntorente dari tim Abu Dhabi harus puas finish di posisi ke-10 Usai balapan selesai, Presiden Jokowi menyerahkan langsung trofi kepada juara di podium Presiden yang untuk pertama kalinya menyaksikan balapan F1 H20 menilai kelaran ini merupakan sebuah ajang internasional yang sangat menarik untuk disaksikan Ketika ditanya pembalap favoritnya, Presiden Jokowi menyebut nama Maritz Stomoy pembalap asal Norwegia yang merupakan satu-satunya pembalap wanita pada ajang F1 H20 Presiden menilai ajang-ajang internasional seperti ajang balap perahu F1 H20 Powerboat akan dapat membangun jenama dari daerah yang menyelenggarakannya serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut Menurut Kepala Negara, pemerintah juga terus berupaya untuk menjajaki berbagai ajang internasional berbasis olahraga agar bisa dikelar di Indonesia Saat ini Presiden menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan tim agar bisa membawa kelaran balap formulawan ke tanah air Presiden pun berharap nantinya akan ada pembalap atau tim dari Indonesia yang bisa ikut berpartisipasi pada ajang balapan internasional seperti pada MotoGP, F1 atau F1 H20 Powerboat Berapanya, Presiden menyebut bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur pendukung di daerah seperti di kawasan Danau Toba Menurutnya, kekurangan infrastruktur maupun fasilitas baru bisa diketahui ketika ada penjelenggaraan ajang besar seperti F1 H20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!